hari ini wah banyak sekali orang padat MRT padat banget di dalam tapi tetap semuanya memakai masker Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa dirumah apa kabar semuanya wilu jengwayak ketemu lagi dengan channel pelangi hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan TKI atau kehidupan sosial lainnya semoga bermanfaat dan menapa kewawasan buat kita semuanya jadi pemirsa ini buat informasi ya Alhamdulillah di Hongkong sekarang sudah mulai kondusif Alhamdulillah banget walaupun ini mungkin ini minggu beberapa hari lagi minggu kedepan mungkin itu terakhir diterapkan di Hongkong sosial distensinya jadi maka dari itu ini mereka sekarang oh lihat banyak banget yang keluar seperti itu apalagi tadi di MRT dalam MRT sudah mulai banyak penuh banget ya karena di Hongkong per hari selesai saja nol yang terkena wabah ini udah mulai menyurut kadang perharinya ada dua atau tiga bahkan tidak ada sama sekali seperti itu jadi ini tandanya sudah mau normal seperti itu pemirsa Alhamdulillah banget saya ikut senang ya kami di sini para TKI apalagi dampaknya besar sekali dari semua ini kerjaan kami banyak tambah banyak ya seperti itu nah dengan situasi yang mulai normal seperti ini tentunya ini kebahagiaan kami semuanya di sini ya di Hongkong dan saya doakan buat Indonesia juga mudah-mudahan bisa mulai normal kembali ya seperti itu kasihan banget apalagi sekarang menghadapi kita lagi menjalani ibadah puasa Ramadan seperti itu wah saya ingin ke pasar nih saya kasih lihat di pasar di pasar di Hongkong tidak ada yang tutup ya Alhamdulillah semuanya masih bisa melakukan aktivitas karena tidak bisa loh kalau sampai tutup seperti itu tuh nggak bisa tapi tetap tetap tertib harus memakai masker walaupun sudah mulai normal di Hongkong tapi tetap memakai masker ya bahkan ada yang memakai perlindungan sangat global sekali ada masker ada penutup ini nah lampu hijau kita nyebrang dan McDonald juga tidak pernah tutup ya di Hongkong Alhamdulillah banget kita mau ke pasar apalagi kendaraan rame ya sini di Hongkong di Hongkong nggak pernah dicek ya di kendaraan kendaraan ya suhu tubuh kita atau apa ya nggak pernah sepi kendaraan masih tetap ya Alhamdulillah nggak lockdown Hongkong cuma nggak boleh keramean nggak boleh maksudnya ada jarak Oh kita jaga jarak deh ke aja di indok di indok kalau ekonomi diberhentikan semua ya Bahá ALHAM ya nggak ada pendapatan nggak kerja kan sekarang kalau di sini kan juga di sini tempatnya kecil warganya padat seharusnya hongkong itu lebih cepat karena deket cina tetapi hongkong alhamdulillah bisa dilihat yang nyebrang toko-toko buah-buah pasar-pasar alhamdulillah dimana dek iya ini imigrasi lagi ada pengecekan disini itu kompak semua dan disini itu di hongkong itu kerjasama semua entah itu dari RT, RW, Kelurahan, Gubernur, Camat semua ikut menertibkan kita turun ke lapangan menjaga social distancing pokoknya mereka ngomong-ngomong enggak, mereka langsung ke lapangan turun dan menertibkan kita orang-orang yang duduk gerombolan diarahin dengan baik dikasih arahan kayak gitu terus kayak rumah makan juga kursinya enggak boleh berdempetan seperti itu dan alhamdulillah semuanya mentah hati aturan kita pun senang dan alhamdulillah sekarang ini loh hasilnya pemirsa Hongkong lihat di dalam lihat di dalam ini lihat tuh harus memakai masker nah lihat ini kita masuk perkampungannya ya pemirsa jadi semuanya dari kalangan para pejabat pokoknya semuanya turun ke lapangan menertibkan kita menertibkan kita seperti itu ini di perkampungan Hongkong ya subhanallah walaupun di kampung bisa dilihat enggak kebersihannya ya dalam wabah ini karena kebersihan itu penting sekali dan Hongkong itu bukan nunggu ada wabah ini baru bersih enggak ya tapi Hongkong itu udah dari dulu emang terbiasa bersih gitu ini di kampungnya seperti ini ya saya kasih tahu aja keadaannya bagaimana ya pemirsa buat informasi nah lihat kendaraan masih tetap rumahnya ini udah agak tua-tua ya ini di perkampungan orang-orang tetap Alhamdulillah mentati peraturan pada pakai masker dan disini tuh hampir semua orang itu memakai maskernya tuh masker bedah ya subhanallah banget nah itu yang saya kagumkan padahal Hongkong sendiri itu tidak apa namanya belum keluar ya masker buatan Hongkong belum keluar tapi semua warganya memakai masker bedah seperti itu disini motornya seperti ini pemirsa ini buat informasi doang Hongkong Hongkong mulai normal sudah rame mulai kembali alhamdulillah ayo ayo rame banget bener-bener hongkong hongkong sudah mulai normal kembali alhamdulillah ayo tapi masih tetap memakai masker semuanya tetap disiplin dan tak terhadap aturan toko-toko tetap buka ini MRT ya tetap rame nah jadi itu tadi dia ya pemirsa apa namanya informasinya bahwa alhamdulillah sekarang di Hongkong sudah apa namanya sudah normal kembali seperti itu dan kami pun senang banget ya dengan keadaan seperti ini jadi kita bisa beraktifitas seperti biasa lagi seperti itu dan di Hongkong ini pemirsa juga sama ya di Hongkong itu ada tunjangan dari pemerintahnya di Hongkong dari umur 18 tahun ke atas mulai dari umur 18 tahun ke atas mereka dikasih sumbangan dari pemerintah subsidi sebesar 10 ribu dolar Hongkong per orang gitu kalau uang Indonesia di dolar dirupiahin kurang lebih 18 juta dari umur 18 tahun itu udah dapat 18 juta rupiah kurang lebih seperti itu ditambah subsidi listrik sama air selama 6 bulan itu free di Hongkong jadi dengan adanya wabah ini ada subsidi jadinya juga gitu semua negara sama ya kena dampaknya dan sekarang alhamdulillah Hongkong sudah mulai normal kembali senang banget begitu keren banget nih kalau sore oke ini hanya informasi saja begitu mudah-mudahan Indonesia juga menyusul kita dikasih beberapa bulan aja udah waduh perekonomian udah bener-bener kalang kabut ya pemirsa kita doakan semoga Indonesia lebih bisa lagi menekan lebih bisa lagi sampai terbebas dari wabah ini amin ya Allah semangat terus buat semuanya jaga imu jaga iman jaga imun dan taat aturan ya begitu sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari Hongkong ini di Hongkong selamat menikmati